Didampingi kuasa hukum, korban dugaan perundungan di BINU School Simpruk Jakarta Selatan Sasa kemarin mengadu ke DPR. Korban menceritakan telah menjadi korban perundungan sejak hari pertama masuk sekolah pada November 2023 yang diduga melibatkan lebih dari 20 orang. Korban menyayangkan pihak sekolah hanya memunculkan CCTV yang menguntungkan para pelaku. Kami sengaja menyamarkan identitas korban karena dalam kasus ini juga ada dugaan pelecehan. Mereka 20-30 orang selalu menghampiri saya bersama-sama, bahkan mereka melakukan pelecehan juga kepada saya. Di bulan pertama saya sekolah, di bulan November 2023 terpapar jelas bahkan saya rasa di CCTV, tetapi kenapa sekolah tidak pernah mengungkapkan CCTV itu. Kenapa sekolah hanya menunjukkan bukti-bukti atau video yang hanya menguntungkan pihak mereka dan bisa memutarbalikan semua fakta. Sementara saya, saya hanya anak bangsa yang bisa berharap keadilan dan mewakili para korban buli di luar sana. Sementara itu pihak BINUS yang juga hadir di DPR membantah tudingan korban dan menjelaskan bahwa CCTV hanya merekam peristiwa di lorong. Tapi ini kan di sekolah, Bu. Betul, yang CCTV sekolah hanya sampai di depan toilet tadi, Pak. Gitu maksudnya, mengklarifikasi itu saja, Pak. Oke, oke, oke. Lalu kemudian satu lagi mungkin Bapak, izin. Artinya kami bisa menilainya hanya sebatas di situ, Pak. Kalau di dalamnya memang karena waktu itu investigasi kami, kami tidak memiliki video-video, maka kami hanya bisa sampai di TV. Betul, oke. Kriminolog anak, Hanifah Hasna menyeroti soal komitmen sekolah mengenai perundungan. Mulai dari aturan, sanksi, hingga sosialisasi pada para siswa. Kan adalah sebetulnya, sekolah ini punya nggak sih aturan-aturan tentang bullying? Bagaimana mereka memberikan punishment? Karena ini, ketika kejadian kekerasan ini sering terjadi atau terjadi berulang, ada empat hal yang tidak ada di tempat itu. Yang pertama adalah aturan. Aturannya seperti apa? Sekolah harus punya undang-undang tertentu. Kalau bisa yang membuat adalah guru dan siswa. Sehingga disepakati bersama. Bukan guru yang membuat gitu ya. Yang terakhir adalah sanksi. Sanksinya seperti apa? Baik. Dalam kasus ini berbekal bukti visum, korban telah melaporkan dugaan perundungan dan pengoroyokan ini ke Polres Metro Jakarta Selatan. Terima kasih.